Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alma alia Maureen gimana kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama disini satu lagi unboxing nah kemarin saya beli one side ini juga sama harga aslinya itu sekitar Rp149.000 tapi juga masih banyak banget promo yang harganya itu sekitar Rp120.000 nah teman-teman tahu nggak saya dapat yang warna joko pink ini berapa jadi harganya itu sama kayak kemarin yang warnanya itu teistel apa sih jangan lupa itu harganya sekitar Rp90.000 aja beneran ini tuh kemurca banget sedangkan one set ini tuh kalau dipakai beneran kayak yang kelihatan bagus gitulah soalnya kan bahannya itu jatuh Oke untuk linknya nanti bakal saya taruh di description box yang paling atas kali-kali teman-teman pengen saman cek ya Nah lanjut lagi ke videonya disini satu lagi mau masak-masak tapi sebelum masak-masak disini satu lagi bongkar belanjaan kemarin satu habis beli ayam ungkep nah ayam ungkep ini satu plastik isinya itu ada sembilan dan ini semuanya itu paha atas nah untuk harganya itu sekitar Rp38.000 untuk ungkepannya ini juga enak banget kurik gitu terus udah ada rasa asinnya Oke lanjut untuk ayam ungkepannya saya bagi menjadi dua yang saya goreng pertama ada 4 biji aja ataupun 4 ke potong nggak usah banyak-banyak nanti kalau misalkan mau makan lagi baru saya tuh ngegoreng lagi biar nanti rasanya itu masih tetep anget Oke lanjut kemarin saya juga beli apa tuh namanya bunga pepaya Nah untuk bunga pepaya harga per plastiknya itu Rp5.000 kemarin saya cuman beli dua plastik aja jadi Rp10.000 terus juga beli tempe satu papan harganya itu Rp6.000 Nah untuk teri itu masih ada sisaan di dalam kulkas terus untuk si ikan asin yang satunya ikan asin bulu ayam katanya tuh Nah untuk harganya itu Rp7.000 terus untuk semuanya itu bakal saya siapin tapi mohon maaf banget disini saya siapinnya itu emang dibawa jadi biar adik moren tuh ngeliat bundanya itu lagi ngapain biar adik moren tuh nggak nangis-nangis Nah lanjut untuk si bunga pepaya nya ini bakal saya pisahin dari batangnya jadi yang saya ambilin tuh cuman bunganya aja apalagi bunga yang udah mekar itu tuh saya pisahin saya buang gitu jadi yang saya masak tuh cuman bunga yang masih pada nggak mekar gitu lah terus untuk percabian dan perbumbuan tadi juga udah sekalian saya siapin ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai merah gede terus juga ada tomat Nah untuk semuanya saya taruh di dalam piring kecil terlebih dahulu terus nanti baru saya cuci Nah lanjut lagi untuk tempe nanti juga bakal ada yang saya koreng terus juga bakal ada yang saya campurin di tumisan bunga pepayanya Nah jadi untuk menu kali ini tuh saya masak tumis bunga pepaya yang saya campurin pakai teri sama tempe yang saya irisin kecil-kecil terus saya juga bakal ngegoreng tahu terus ngegoreng tempe sama ayam goreng terus saya juga bakal ngegoreng ikan asin sama sambal masya Allah ini tuh nikmat banget tapi kurangnya tuh satu karena nggak ada kuah-kuahan jadi makannya itu kayak seret banget Oke lanjut untuk si bunga pepayanya ini udah semuanya saya bersihin udah saya pilihin Nah tinggal saya cuci aja terus kalau udah ini bakal semuanya saya taruh di atas Nah bakal ngerebus si air juga ini jadi buat ngerebus si bunga pepaya Nah ditunggu sebelahnya disini saya pakai wajan legendaris aja karena emang sekarang lagi pengen pakai wajan legendaris aja Lanjut untuk tempe sama tahunya ini langsung saya goreng Nah untuk ngebumbuinya cuma pakai roiko ayam aja eh bukan maksudnya itu masako ayam aja Nah untuk ngegoreng tempe sama tahunya ini secukupnya aja dulu soalnya kan cuma buat satu kali makan aja Jadi nanti kalau misalkan pak suami mau makan siang lagi ataupun mau makan malam lagi baru nanti saya gorengin Oke lanjut untuk airnya ini udah mendidih jadi langsung saya masukin aja satu plastik si asam jawa Terus saya tambahin juga garam secukupnya aja gak usah banyak-banyak Nah kalau udah tinggal dimasukin juga untuk bunga pepayanya terus jangan lupa ditetup Untuk ngerebusnya gak usah lama-lama mungkin si sekitar 5-10 menitan aja sampai si bunga pepayanya itu berubah warna Nah lanjut lagi sambil nunggu tempe tahunya itu mateng dan juga bunga pepayanya itu mateng Disini saya juga mau sambil ngirisin tempe buat nanti campuran tumis bunga pepaya Nah untuk bumbu-bumbunya ini juga sekalian aja saya irisin Untuk bumbu-bumbunya sesuai-suai selera teman-teman aja lah ya Kalau saya pakainya kayak gini Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, terus pakai cabai merah gede juga Nah saya pakein cabai merah setan biar makin nampol Tapi emang gak banyak-banyak takutnya nanti malah kepedesan Jadi masa-masa kali ini tuh agak lumayan slow banget Karena saya bangunnya itu kesiangan sekitar jam 5 pagi Biasanya saya bangunnya itu sekitar jam 4 lebih 15 menit Tapi saya pikir-pikir yaudah gak apa-apa ya kesiangan sekali-sekali Soalnya kan adek more yang tuh waktu alarm udah bunyi itu masih minta nenen terus Nah yaudah tuh alhasil alarmnya cuman saya matiin aja Nah sambil nnenin jadi kan saya tuh kayak tidur lagi Nah waktu saya ngeliat jam waduh Masya Allah udah telat banget kan Jadi saya langsung bangun terus habis itu langsung ke kamar mandi Dan juga ambil budu sholat subuh sama ngaji Nah selesai sholat subuh sama ngaji Karena waktunya udah sekitar jam 6 pagi Jadi saya memutuskan buat masak-masak terlebih dahulu Karena adek more yang juga udah bangun Kalau misalkan bundanya itu berberes terlebih dahulu Nanti pas bundanya itu lagi masak-masak Pasti adek more yang tuh udah mulai ngeriok Jadi udah lah saya masak-masak terlebih dahulu Nah untuk selesai masak-masak dari jam 6 pagi Sampai sekitar jam 7 pagi Nah selesai masak-masak Saya lanjut buat beberes rumah Nyapu sama ngepel dan ngelap-ngelap tipis-tipis aja Nah selesai beberes rumah itu sekitar jam 7 pagi Lanjut habis itu saya langsung nyetrika baju Karena kemarin sore ataupun di hari Rabu sore Saya tuh kan ada ngejemurin baju Nah untuk baju-baju yang saya jemurin itu sekitar jam 4 sore Dan alhamdulillah banget sekitar jam 5 pagi Waktu saya pegang-pegang semua baju-bajunya udah kering dong Jadi udah lah mumpung kakak leberangkat sekolahnya itu siang Sekitar jam setengah 10 kurang 5 menit dari rumah Jadi saya tuh masih agak sampai Sekitar jam 7 pagi Barulah saya tuh nyetrika terlebih dahulu Nah posisinya saya tuh belum mandi Jadi mandinya itu nanti aja Kalau misalkan saya udah selesai semuanya Selesai nyetrika itu sekitar jam 8 pagi Karena emang nyetrikanya agak lumayan banyak banget Jadi nyetrikanya itu emang agak lama Nah selesai nyetrika saya langsung sarapan Karena posisinya pak suami itu baru kerja pulang shift malam Katanya itu mau sarapan terlebih dahulu Jadi utilah saya ambilin aja Sekalian sarapan bareng pak suami dan juga anak-anak Nah habis selesai sarapan sekitar jam 8 lebih 15 menit Saya langsung mandi, mandiin anak-anak juga Karena anak-anak juga belum mandi Habis itu selesai-selesai itu sekitar jam setengah 9 lebih Nah habis itu saya nyiapin bekal buat kakak Alea Nyiapin bekalnya itu ada martabak yang saya bikin sendiri Terus juga ada dimsum yang saya goreng Nah untuk susunya pakai susu kotak aja sama air putih Udah kayak gitu aja untuk bekalnya Nah selesai bikin bekal itu sekitar jam 9 pagi Habis itu saya langsung pakai bedak, pakai baju Nggak dimusutnya itu pakai bedak Ngebajuin anak-anak Dan siap-siap Udah deh kerempongan saya di pagi hari kayak gitu Emang keliatan rempong banget Tapi saya tuh happy karena emang semuanya itu selesai tepat waktu Hanya satu yang nggak selesai Jadi untuk baju-baju yang udah saya stekain Belum saya tatain ke dalam lemari Soalnya waktunya itu nggak nyukup banget Jadi saya putuskan yaudah nanti aja natain baju-bajunya Dan sampai sekarang ini sampai sekitar jam setengah empatan sore Untuk baju-bajunya itu belum saya tatain Soalnya kan tadi kakaknya pulang sekolah sekitar jam setengah dua belas siang Jadi hawanya itu kayak udah capek banget Habis selesai itu yaudah Saya langsung nungguin sholat buat duhur Habis itu langsung tidur siang Nah bangun-bangun tidur siang Saya langsung edit video dan baru sempat debengnya tersekaran Oke lanjut lagi ke videonya Udah handul ceritanya Jadi tadi saya udah selesai ngegoreng ayam Terus ngegoreng tempe tahu Nah lanjut lagi disini saya telah lagi ngoleh sambal Untuk sambalnya sambal terasi Tambahannya itu ada terasi Gula jawa, micin, sama garam Udah gitu aja Lanjut lagi untuk si teriang kecil-kecil Ini buat campuran tumis bunga papaya Lagi saya goreng terlebih dahulu Nah habis itu yang terakhir Untuk ikan asin bulu ayamnya Ini juga saya goreng Udah saya cuci terlebih dahulu Untuk minyaknya ini kan udah hitam banget Nanti bakal saya masukin ke dalam wadah Terus nanti bakal saya taruh Di dalam botol lemineral Nah ini bakal saya taruh disini dulu Soalnya kalau ditaruh langsung ke botol lemineral Yang ada nanti botolnya itu Kayak mengkirut gitu kan Ya takut banget Nanti malah kebakar Oke lanjut disini saya juga mau nyuci Ini ada sedikit cucian piring Sebelum saya tuh mulai masak-masak Buat masak-masak tumis bunga papaya Jadi masih ada satu lagi tugas saya Yaitu masak tumis bunga papaya Nah untuk wajahnya ini udah saya cuci Terus saya kasih tambahan minyak sedikit aja Gak usah banyak-banyak Bumunya tinggal ditemis-temis aja kayak gini Sampai bumunya itu gak yang terlalu mateng banget Nah abis itu langsung saya masukin tempenya Karena saya tuh lebih suka yang tempenya kayak gini Bukan yang di goreng terlebih dahulu Jadi sesuai versi temen-temen aja Nah kalau tempenya udah agak setengah mateng gitu Tapi gak mateng-mateng banget sih Gak apa-apa Langsung dimasukin aja bunga papaya Yang tadi udah direbus Terus juga udah diremes-remes sama saya Nah untuk rasanya ini tuh gak pahit sama sekali Temen-temen boleh banget dicobain Terus lanjut untuk ikan terinya juga sekalian saya masukin Nah untuk bunga tambahannya ada sauri saus Diram, lada, garam, masako ayam, mie, cim, sama gula pasir Udah kayak gitu aja Nah untuk masaknya ini pake api yang kecil aja Gak usah yang gede-gede Soalnya kan ini gak saya kasih air lagi Jadi takutnya nanti malah kegosongan Nah untuk masaknya juga gak perlu lama-lama Soalnya kan semuanya udah mateng kecuali tempenya Nah yaudah mungkin sampai sini aja kali ya video saya Untuk masak-masaknya juga udah selesai Masya Allah, terberkawal Alhamdulillah banget Untuk menu kali ini beneran nikmat banget Nah sampai sini video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching and bye-bye Sebelum saya goreng ayam Saya juga tanya dulu sama pak suami Mau gak makan ayam Bye-bye Sub indo by broth3rmax